kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Abdul Rozak dari Blitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini Bu ya saya ditanya oleh seorang mahasiswa yang saya bingung mau menjawabnya pertanyaan pertama betulkah pemabuk tidak diterima amalannya selama 40 hari kemudian dua sejoli pacaran atau pezina tapi tidak ham tapi tidak sampai hamil kemudian menikah dan bertaubat setelah menikah Apakah dosanya itu membatalkan akad nikahnya atau nikahnya tidak sah karena taubatnya setelah menikah dia bertanya ke saya karena dia menganggap atau menarik kesimpulan layaknya orang yang mau sholat harus suci dari najis jika masih najis maka batal sholatnya begitu pula tidak nikahnya terima kasih Bu ya Bismillah masalah minuman keras memang Nabi mutakan syaribul khorum minum minuman keras itulah tukbal sholatu arba ina sobahan tidak akan diterima sholatnya 40 hari peminum minuman keras pemabuk tidak diterima sholatnya 40 hari mabuknya dosa lalu sholatnya tidak tidak diterima tapi harus paham benar makna tidak diterima ini artinya enggak dapat pahala tapi dia tidak dosa karena karena dia melakukan sholat yang repot salah paham dengan hati sini karena sholatku tidak terima mending nggak sholat dobel dosa mu dosa minuman keras dosa nggak sholat jadi yang pernah mabuk kemudian melakukan sholat dan tawab akan diterima maksudnya yang dikatakan pemabuk tidak diterima sholat yang 40 hari adalah pemabuk yang nggak tawab dan kalau sudah tawab Allah maha pengampun tawab nyesel pemabuk biasa lagi minum keras dia ada kiinan tawab tapi dia sholat tapi dia mabuk dia sholat dia mabuk dia sholat dia mabuk mabuknya dosa besar sholatnya tetap wajib dan sah sholatnya sesuai asalkan terpunisara-sholatnya cuma enggak dapat pahala dia tidak diterima sholatnya jangan salah paham ya itu tadi ada salah paham ya kalau tidak diterima ngapain sholat mending nggak sholat ah kalau nggak sholat bukan tidak diterima sholatmu kamu dosa besar lebih gede daripada dosa minuman keras lagi jadi siapapun yang pernah terjurus dalam minuman keras segeralah tobat agar diterima sholat anda oleh Allah dan Allah maha pengampun kedua adalah na'udzubillah semoga Allah menjauhkan kita dari zina wahai saudara saudariku pemimpi buntu halal mudah dibuka kenapa harus masuk pintu haram pintu halal mudah dibuka pernikahan nggak harus pakai resepsi kalau agar lebih mudah mendatangkan seorang walinya lalu dengan dua saksinya selesai mahar kentang satu saham seribu rupiah saham maksudnya begitu mudahnya bernikahan halal kenapa harus masuk wilayah haram ada apa apa yang menjadi seorang masuk wilayah haram imannya ada pintu halal khawatir nanti setelah nikah tanggung jawab memang zina nggak ada masalah aneh betul kalau nikah nanti kan hamil memang zina nggak bisa hamil juga macam-macam ini ada alasan aneh makanya kalau ada orang sudah tahu pintu halal kenapa masuk wilayah zina itu aneh sekali imannya yang ropaskan tidak seorang berzina saat berzina kecuali imannya ditanggalkan dicabut oleh Allah maka ayo masuk wilayah halal siapa pun anda nggak pandang umur di sini ya pun sudah setengah kakek-kakek nenek-nenek tapi kadang masuk wilayah zina na'udzubillah dan menghirankan sekali hina sekali sudah rentak-tuar rentak masih berzina na'udzubillah jadi buka pintu halal zina adalah hina zina adalah hina di diri dan hina di keluarga bahkan semua dosa begitu mudah dihapus dengan tobat bahkan dosa yang namanya syirik pun kalau ada seorang syirik masuk Islam namanya mu'al mu'allaf seorang anak nggak akan pernah malu kalau mengatakan ibuku adalah mu'allaf ayahku mu'allaf bahkan seorang anak pun tidak pernah malu kalau mengatakan abah saya dulu pemabuk tapi sangat malu jika berkata ibuku dulu berzina zina adalah hina, zina adalah rendah dan hanya manusia rendah yang mudah melakukan zina ada pintu halal ada pintu halal dan mengatakan zina tidak hamil hamil dan hamil zina wahai penanya zina hamil dan hamil alal zina dan hina kemudian setelah itu menikah ketahuilah pernikahan adalah sah asalkan mempunyai syarat-syarat dan rukunnya waktu menikah belum tobat setelah itu setelah menikah tobat ya harus tobat apakah sebelum menikah atau jadi yang jelas perzinaan itu tidak menghalangi pernikahannya tidak akan menjadikan pernikahan tidak sah pernikahannya tetap sah dan harus tobat takut kepada Allah dan berjanji untuk tidak saling mengungkap dan mengungkit dan jangan sampai ada prasangkap buruk mungkin pasangan itu yang pernah berzina dengan anda memang tidak pernah berzina maka sebetulnya ada anjuran kalau ada seseorang pernah berzina dengan seseorang maka hendaknya jangan menikah dengan orang yang pernah menzinai atau dizinai jika ada seorang laki-laki menzinai seorang wanita atau seorang wanita dizinai seorang laki-laki maka alangkah baiknya kalau menikah jangan dengan orang yang pernah menzinainya khawatir nanti ada suudun di masa depannya maka mungkin ada seorang laki-laki pernah berzina menikahlah dengan seorang wanita yang tidak pernah tahu kalau laki-laki itu berzina seorang wanita pernah kepleset dalam zina hendaknya dia menikah dengan laki-laki yang tidak tahu kalau wanita itu pernah berzina karena apa khawatir yang tahu kalau pasangannya berzina nanti terungkap suatu ketika nanti dasar kau pernah begitu sebab orang yang tidak punya iman bisa saja kalap dia kalau marah dengan suaminya tiba-tiba menyebut kau dulu pernah berzina bang suami kalap marah dengan istrinya sudah punya anak lima ini cerita-cerita 25 tahun yang lalu diungkap dasar kau disebut kesalahan yang lalu karena tahu makanya bagi siapapun semoga Allah menjaga semuanya para suami yang pernah tahu kisah perzinaan para suami yang pernah mengetahui tentang kisah zina istrinya sekarang sudah menjadi istri anda awas jauhkan perasangka buruk dia sudah tombat dia sudah menjadi istri anda jangan menduga-duga masa lalunya awas hati-hati takut setan menggoda anda sampai anda mengungkapkan dengan anak anda atau siapapun dia sudah masuk wilayah anda muliakan dia angkat derajat mungkin masa lalu yang dia seorang wanita berzina tapi bisa saja setelah itu menjadi lebih mulia dari yang lainnya hati-hati dan juga wahai seorang istri yang mempunyai suami pernah melakukan zina tutup masa lalunya terlanjur anda menikah dengan dia anda harus berjanji untuk tidak mengungkap kisah perzinaan suami sampai anda mati atau dia mati jangan sampai kadang-kadang ini loh emosi tak salah bapakmu dulu pernah begitu dimongkar sama anaknya baik ini saja jadi pernikahannya adalah sah akan tapi nasihat tadi yang baru kami sampaikan alangkah baiknya kalau pezina dengan pezina tidak saling menikah agar tidak tahu kalau pasangannya pernah berzina bahkan siapapun yang pernah kepleset dalam zina hendaknya di saat menikah wajib jangan menceritakan tentang kisah perzinaannya jangan jadi wanita bodoh menceritakan tentang kisah perzinaan bang terima aku apa adanya ya bang ya kenapa aku pernah zina aaah mungkin dia seolah-olah menerima tapi dalam hatinya ada amarah dia karena dia wanita bodoh bahkan Nabi mengajarkan siapapun yang pernah melakukan zina tolong ditutup dan ditutup kepada siapapun dari bangsa manusia kalau ingin ngadu ngadulah kepada Allah saja bahkan Nabi pun di saat ada orang mengadu tentang perzinaan Nabi pun menutup-nutupi ya Rasulullah aku tzana itu aku tzana itu tzana itu tzana itu aku hancur dalam zina bersihkan aku ya Rasulullah Nabi tidak langsung mengatakan oh gitu enggak mungkin kamu hanya bersentuhan saja dialihkan oleh Nabi nekat tidak ya Rasulullah aku melakukannya mungkin kamu hanya mencium saja tidak ya Rasulullah aku melakukannya nekat ini mungkin diantara dua paha tidak sampai masuk tidak ya Rasulullah aku melakukannya sudah empat kali Nabi bertanya benar nih orang ini akalnya sehat 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 baru dihukum artinya pendidikan untuk ditutupi baik ini saja semoga Allah mengampuni kita semuanya menjauhkan dari zina yang pernah kepala zina dibuka pintu halal dibencikan kepada zina dan diampuni Allah Allah ditutup aibnya di dunia dan di akhiratnya insyaallah Allahuaklam biso terima kasih 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 terima kasih